Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan, rasa hormat saya bagi jemaat Tuhan, tim pastoral, buat Om Daniel bersama Tante dan semua tim pastor yang ada luar biasa adalah hal baik. Kalau saya lihat wajah Bapak Ibu, tenang menghadapi segala kesulitan yang ada. Kalau saja baru-baru ini kita menyaksikan gempa di Palu Donggala yang menyita perhatian publik tentunya dan memakan banyak korban yang barangkali di dalamnya ada terhubung pemilih dan sebagainya. Kalau kemudian beberapa hari yang juga baru lewat kita menyaksikan ada beberapa gereja di sebuah provinsi yang baru saja ditutup dan sebagainya. Hari-hari hidup daripada keadaan dunia ini kadang memberi penjelasan-penjelasan yang menegangkan hidup kita orang percaya. Kadang membuat kita tidak tenang, kadang membuat kita khawatir, kadang membuat kita takut, kadang membuat kita cemas, kadang membuat kita berada dalam titik ketakutan yang begitu sangat kuat. Tetapi hari ini saya mau bericara bagi Bapak Ibu bersama dengan Yesus, Tuhan yang menjadi Tuhan yang kedesjatan bagi hidup kita. Yakinlah dia tidak akan pernah tinggalkan kita dalam sedetik pun. Saya tahu dan saya percaya kemasan itu sedang melanda hidup kita. Orang-orang yang menarap bersama Tuhan tetap izinkan saya berkata kepada saudara, Yesus pun tidak pernah berhenti dalam tanggung jawabnya. Matanya tetap tertuju bagi kita orang-orang yang memandang dia. Haleluya. Terima kasih Om Daniel. Dan mari kita buka alkitab. Kita melihat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kesembilan. 1 Korintus pasal dua, ayatnya yang kesembilan berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Kepada jemaat di Korintus dalam tulisan yang pertama Paulus menegaskan kepada mereka dengan tegas, jelas dan sangat spesifik. Bahwa mengandalkan Tuhan adalah satu-satunya cara yang terbaik. Untuk mengalami berkat-berkat yang tak terduga dalam kehidupan kita. Sebab mengandalkan manusia, diri dan kekuatan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, jelas berkat Tuhan datang. Tetapi alkitab berkata bahwa berkat itu hanya terlihat dalam kasat pandangan mata manusia semata. Dan alkitab bilang terkutuklah mereka. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, alkitab berkata dengan jelas. Berkat yang mungkin tidak real terlihat oleh mata setiap waktu dan setiap saat. Barangkali berkat yang tidak seperti setiap bulan yang ada di genggaman tangan kita. Justru jauh lebih besar disediakan Tuhan bagi kita orang-orang yang menaruh harap dan sandar kepadanya. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah tidak hanya sekedar melihat berkat yang biasa dilihat setiap bulannya. Tetapi melihat berkat yang tidak terlihat biasa seperti yang terlihat setiap bulannya. Kira-kira bisa nangkap apa yang saya sampaikan. Berkat tiap bulan itu adalah gaji kita. Berkat tiap bulan itu adalah omset dari usaha yang kita punya. Dan barangkali itu setiap bulan real kelihatan. Mohon maaf, gak doa pun itu kelihatan. Tapi berkat yang tak terduga adalah justru kadang jauh lebih besar mencengangkan apa yang terlihat oleh mata. Dan mengikut kita berkata, sungguh hebat dan dasyatnya Tuhan. Apa yang tidak terlihat mata, terdengar telinya, timbul dari dalam hati. Justru disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bicara yang pertama, kita hidup dalam berkat kehidupan yang penuh misteri. Katakan penuh misteri. Berkatnya penuh misteri. Haleluya. Berkat yang penuh misteri itu bicara pertolongan Tuhan. Dari awal kehidupan. Sampai kehidupan berakhir. Dan menciptakan kehidupan baru dari kehidupan yang berakhir. Menuju kekekalan. Yang setuju katakan amin. Bayangkan hidup saudara dan saya dirangkai dalam keajaiban tangan Tuhan yang dasyat. Amin. Dibuat dalam kedasyatan tangan Tuhan yang hebat. Hidup kita loh. Jangan bicara dulu berkat yang lain. Hidup kita terangkai dan terpelihara sempurna seperti itu. Lalu kemudian terjaga, terpelihara sampai usia kita seperti yang sekarang terlihat ini. Lalu kemudian apa yang terlihat ini akan berakhir. Gak mungkin kekal ini. Waktu berakhir. Dan sudah dianggap tidak berguna. Karena gak mungkin lah orang mati berguna. Betul gak? Gak ada orang mati yang berguna. Hanya ditangisi. Dan hanya dikasih rampe-rampe. Apa itu? Rempah-rempah di kuburannya. Bila perlu dikasih tunggu-tunggu peringatan yang besar. Supaya terkesan berguna. Walaupun gak berguna. Tetapi barang yang tidak berguna itu. Yang dari tulang-tulang yang berserakan itu. Akan dibuat Tuhan berguna. Ketika dia datang kembali ke kalian yang kedua. Dan dijadikannya barang mulia dan berharga. Ditempatkannya di sorga yang mulia. Katakan amin. Jadi berkat kehidupan yang penuh dengan misteri itu begitu. Kalau itu saja dijaga, dipelihara dan dibuat Tuhan wah dan istimewa. Apalah artinya berkat jasmani yang hanya terlihat dan bisa dilakukan oleh tangan manusia untuk mencukupi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini khutbah pertama saya di hari Minggu setelah saya kemarin di Misuda jadi dokter. Orang kampung ini bisa berdiri di harapan saudara dengan gelar yang Tuhan percayakan itu. Ini bukan kuliah 1-2 tahun lalu selesai. Ini kuliah 4 tahun kurang lebih. Ini bukan gelar yang dibeli. Ini bukan gelar yang tutup mata main mata lalu kemudian itu keluar itu barang. Bukan. Ini real dengan segala pencapaian dan kerja keras. Dan tidak banyak uang, eh cukup banyak uang yang dihabiskan. Saya mau kasih tau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berkat kehidupan yang penuh dengan misteri. Tidak bisa dirangkai oleh pikiran manusia yang terbatas. Tetapi justru disediakan Tuhan bagi kita. Yang penuh dengan harapan dan kepastian bagi kita. Yusuf ketika dia ada di mesin. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Stres, frustrasi. Bagaimana dia tidak frustrasi. Mimpinya sih oke habis. Tidak tau. Orang kalau mimpi yang keren-keren. Itu kan pasti dia punya semangat Pak. Tetapi mimpi itu akan menjadi kenangan hanya tinggal mimpi. Ketika tidak pernah terwujud dalam hidupnya. Alkitab berkata dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dibawalah pergi ke Mesir. Dijadikan budak di Mesir. Tinggal di rumah Putipar. Dan kemudian gara-gara kesalahan yang bukan menjadi kesalahannya. Justru dia dikebeleskan ke dalam penjara. Bagi saya mimpinya Yusuf selesai. Bagi saya apa yang diharapkan Yusuf selesai. Apa yang menjadi kerinduannya tamat. Karena penjara adalah jawaban terakhir untuk mimpinya yang hanya tinggal kenangan sesaat. Tetapi apa yang kemudian disebut berkat penuh misteri. Yang Tuhan sudah siapkan bagi yang namanya si Yusuf ini. Tuhan tetap jaga itu. Amen. Berkat kehidupan yang penuh dengan misteri. Bukan datang dari kerja keras manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata. Apa yang engkau khawatirkan tentang hidupmu. Tentang makan dan minummu. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi disediakannya Tuhan bagi engkau. Justru ketika engkau dalam keadaan tertidur sekalipun. Haleluya. Berkat kehidupan yang penuh dimengan misteri. Itu adalah berkat pemberian rejeki yang datangnya dari Allah Bapak. Ketika dia buka tingkap langit. Tidak ada yang bisa tutup langit untuk mencurahkan berkatnya. Ketika ada orang merekakan yang jahat kepadamu. Dibukakannya dalam rekaan yang cari terbaik sekalipun. Jadi kita jangan ragu ikut Tuhan. Jangan ragu iring Tuhan. Ketika engkau sedang berada dalam masa-masa terpuruk sekalipun. Mungkin lembah kekelaman air mata menjadi jawaban setiap hari dalam doamu. Jangan takut. Yesus akan buka berkat kehidupan yang penuh dengan misteri terjadi bagi engkau. Gereja yang tidak boleh tutup langit. Jalan terus saja. Memang kalau biayanya saya kadang mikir Pak di rumah. Saya bicara dengan istri saya mikir. Dimana ya gereja ini bisa jalan. Kita kan enak-enak saja kan. Begitu saja. Sebagai senior pastor kadang saya mikir semua mitra-mitra ini. Mereka jalan bagaimana Pak. Tapi dengar ini baik. Ini bukan tentang siapa yang mikir. Ini Tuhan yang mikir. Amin. Ini bukan tentang orang-orang yang berduit yang mikir jalannya Tuhan dan pekerjaannya di tempat ini. Dia yang punya pekerjaan. Biarkan dia yang mikir supaya ini barang jalan. Haleluya. Saya selalu bilang begitu sama Tuhan. Engkau yang punya pekerjaan. Engkau yang mikir pekerjaan. Tugas Tuhan adalah menjalankan apa yang menjadi maumu untuk bawa jemaat menuju kepada kehendak dan perkenaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan bekerja dengan dasar. Berkat-berkat tak terduga. Saya tidak tahu saya sudah pernah cerita ini di sini atau belum. Tetapi anak saya yang paling kecil. Kemudian dia pernah pulang sekolah lalu jatuh. Nah bukan jatuh. Dia pergi jajan. Pergi jajan di warung. Kebetulan warung yang jual jajanan itu taruh gas 3 kilogram itu di pas di bawah jajanan. Nah namanya anak-anak. Ini anak umur 4 tahun mau ke 5 tahun. Jadi dia mungkin suka dengan jajan. Ini dia lompat Pak. Waktu dia lompat ke seleb. Jatuh. Kayak duduk di tutupan daripada tabung gas itu. Maka kemudian cerita mulai datang. Mohon maaf kemaluannya keluar darah. Lalu ukilah penyelesaiannya. Kami lari ke uki. Istri bawah lari ke uki. Saya ceritakan. Lalu kemudian saya angkat telepon. Uki menolak karena harus dipisum. Dan ini harus dibawa ke rumah sakit poli. Saya jemput lalu saya bawa ke rumah sakit poli. Sambil nyetir saya pegang. Anak saya sudah lemas. Kemulai. Kenapa demikian? Darah menguncur dengan derasnya. Keluar dari kemaluan. Anak umur yang tak tahu. Sampai di rumah sakit poli diambil tindakan segera. Tapi darah tidak pernah berlaku. Empat hari di rumah sakit poli kami pusing dan dingin. Saya hanya bilang begini sama Tuhan. Tuhan yang pertama. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan anak kita. Ini anak kesayangan. Anak perempuan pula. Saya sering bilang bahwa anak perempuan itulah yang jaga papa dan mamanya waktu tua. Laki-laki itu hanya nama saja. Ikul nama orang tua saja. Komokol itu kadang-kadang. Tahu komokol? Kadang kita nakal. Kita kan laki-laki tau. Kita tahu lah. Tapi anak perempuan itu anak yang jaga orang tuanya. Dia bahkan mungkin bisa mandikan orang tua waktu orang tua sudah tua dan tidak berdaya. Apalagi kalau anak laki-laki kita dapat perempuan yang gak becus. Mohon maaf. Lalu kemudian kita harapkan mantu kita. Urus kita. Impossible. Mantu-mantu bertobat lah. Urus orang tuamu dengan baik. Haleluya. Urus mertua dengan baik. Ya setuju katakan amin. Jangan nakal-nakal dengan mereka. Nanti anak-anakmu mantu-mantumu akan nakalin kamu juga. Kemudian hari. Jadi kemudian saya pikir, aduh Tuhan kalau ini rep paraya. Yang kedua jangan sampai keperawanannya hilang. Karena jelas ada sekolah tertentu, ada penerimaan hal-hal tertentu yang pakai cek itu barang. Kan begitu. Jadi sudah. Saya sampai di rumah sakit. Periksa-periksa dokter bilang begini. Pak, kalau nanti keluar, saya kasih Bapak surat. Berarti Bapak sudah tahu bahwa memang cuci dada. Aduh Tuhan, empat hari ini kita berkumpul. Lalu kemudian cek terakhir saya bilang, tolong diperiksa semua supaya kita tenang. Waktu diperiksa. Bayangkan waktu kami pulang, saya masih ada titisan bercakara keluar. Sampai di rumah pun. Tapi karena dokter sudah izinkan pulang. Anugerah Tuhan Pak, semua dipulihkan Tuhan selama dalam proses pergulutan. Tidak dapat curat. Boleh bintang tangan dulu bagi Tuhan. Bayangkan darah yang keluar dengan begitu derasnya. Tidak mempengaruhi apa yang kita doa. Pertolongan Tuhan. Berkat yang Tuhan beri itu adalah berkat kehidupan yang penuh dengan istri. Yang tidak terpikir. Justru dibuat Tuhan terpikir di depan. Yang tidak terlihat, justru diperlihatkan Tuhan. Yang tidak timbul dari dalam hati, justru dikeluarkan Tuhan dari dalam hati. Dan orang-orang menyaksikan semuanya berjalan dengan baik. Halimu. Saya sudah bilang bahwa gereja kami, gereja kita yang diceritakan itu mengalami cara-cara pertolongan Tuhan di akal pikiran manusia. Karena saya berdoa, baik yang di tempat ini. Itu mengalami berkat yang tak terduga juga yang setuju katakan Anda. Gereja kita yang sama di Balikpapan, Pastor Andre di sana. Itu juga Pak, aneh Pak. Saya waktu ke sana beberapa bulan yang lalu itu. Aneh. Dia dari tempat yang kecil, kan di hotel juga. Hotel Neo namanya. Sekarang dia minta tempat yang kapasitasnya muat hampir 500 orang. Saya bilang, kamu mau isi apa orang-orang di sini? Dia bilang, Pak ini mimpi yang Tuhan kasih. Kalau memang itu yang Tuhan kasih, kerjakan sudah. Lalu gimana bayarnya? Acik tahu, pokoknya. Ya pokoknya Acik tahu. Iman itu harus gila-gilaan sama Tuhan. Jadi saya berdoa, berkat kehidupan yang penuh misteri, bukan hanya disediakan untuk barang rongsokan ini. Mohon maaf. Ini barang-barang ini, ini barang-barang rongsokan nanti ini. Karena nanti dia pakai rongsok semua ini. Tidak ada yang abadi ini, ya. Betul enggak? Sedangkan kita yang hidup dan bergerak ini enggak abadi, Pak. Enggak abadi. Ini barang ini. Apalagi yang mati-mati ini. Ini rongsokan semua ini. Ya, Tuhan berkati bagi Tuhan. Gimana ini barang hidup ini? Amen. Yang rongsokan saja Tuhan pelihara. Untuk gerejanya. Disediakan untuk gerejanya. Ini barang hidup kalau Tuhan tidak jaga dan pelihara mustahil. Pasti Tuhan kerjakan. Karena berkat kehidupan yang penuh dimesteri, bukan disediakan untuk barang-barang yang tidak berguna. Tapi untuk barang-barang yang berguna ini. Haleluya. Hidup saudara dan hidup saya. Bapak ibu akan dia. Mujizat berkat Allah. Di luar akal pikiran bagi saya. Itu yang berkat. Haleluya. Memang saya suka khutbah kalau sudah dikasih pesan. Amen. Ada jamnya, Om. Haleluya. Kalau ada jamnya mantap. Tak boleh lebih. Kalau kurang, boleh. Haleluya. Karena lebih dan kurang, orang sering bilang DP emplop sama DP isi. Haleluya. Jadi kalau begitu kita main cepat. Haleluya. Yang kedua. Haleluya. Memang saya khutbah tidak lama-lama. Saya tahu gaya duduk Bapak Ibu. Karena saya pernah jemaat masalahnya. Haleluya. Apa yang tidak pernah terlihat mata, didengar telinga, dan timur dari dalam hati bicara apa? Hidup dalam kecukupan kebaikan Tuhan. Walaupun faktanya terlihat kurang. Dan mungkin saja sedikit dan bahkan tidak. Apa yang terjadi di pesta di Kana. Ini menjadi sebuah pembuktian. Bahwa berkat kehidupan. Berkat kecukupan dari kebaikan Tuhan. Terjadi bagi kita di saat-saat yang sangat krusial. Pernikahan di Kana. Yesus diundang. Dan waktu Yesus diundang di sana. Riskannya adalah pernikahan sedang berjalan. Mereka kehabisan anggur. Mohon maaf Pak. Kalau bikin pesta tolong sediakan makanan yang cukup. Amin. Karena nanti malunya akan lama. Diomongin kemana-mana. Betul gak? Aduh. Bikin pesta. Tetapi gak cukup. Saya sering ikut beberapa pesta. Yang hanya waktu pegang piring. Saja. Tanpa ada isinya. Saya kembalikan piring kembali. Karena yang dimakan sudah tidak ada. Untuk kita. Orang-orang yang gak suka protes. Sudah kasih envelope. Tidak ada yang dibawa pulang. Nah pesta dikana mirip-mirip. Karena tamu masih ada. Eh anggur habis. Nah ini masalah Pak. Bayangkan orang kampung akan viralkan ini kemana-mana. Untung belum ada handphone. Kalau ada handphone langsung dipiralkan kemana-mana. Pesta pernikahan. Kekurangan anggur. Bayangkan. Malunya kita. Kita jalan. Itu yang bikin pesta itu. Kurang anggur. Kau kalau tidak punya uang. Jangan bikin pesta besar. Jangan soeh. Kebakan hilang. Itu yang terjadi. Lalu mariah. Itu yang lihat keadaan itu. Terasa kerusuk. Lihat gini. Kalau ada belum mau habis. Terasa kerusuk. Kan kayak bingung. Gimana gitu ya. Lihat. Karena keadaan terasa kerusuk itu. Yesus ada di sana. Ibu Yesus tidak begini. Yesus mereka. Yesus tidak maaf. Mama. Ibu. Waktu kita menemukan. Lihat. Apa yang disuruh oleh orang-orang. Waktu kita kerasa kerusuk. Tidak menentu. Kacau balau otak kita. Stress pusing. Keadaan yang ribet ini. Ini kan ribet ini. Tuhan mampu membuat mujizat di keadaan yang seribet ini. Walaupun dia bilang satu beliau. Ketika engkau kacau balau gunda-gulana. Kerasa kerusuk. Blank. Yesus ada di sana. Menyatakan pertolongan kecukupannya. Bagi hidup. Boleh beri tepuk tangan dulu bagi ku. Sehingga yang sedikit itu. Yang sudah gak ada itu. Yang sudah habis itu. Dicukupkannya bagi hidup. Pernahkah kita mengalami pengalaman-pengalaman. Dimana memang sudah tidak ada. Yang ada di rumah yang perlu kita lakukan. Untuk yang kita butuhkan. Mungkin tinggal sedikit. Saya mau kasih tahu. Yesus ada bersama dengan Bapak Ibu. Siap mengures tiap keribetan-keribetan yang ada dalam hidupmu. Dan membuatnya menjadi berkecukupan. Katakan cukup. Cukup. Kalau cukup semuanya beres. Amin. Semuanya oke habis. Dan kalau cukup. Gak ninggalin masalah. Amin. Yang cukup itu gak ninggalin masalah. Semuanya akan baik. Dan oke habis. Waktu Yesus berhadapan dengan. Lima ribu orang yang sedang ikut dengan dia. Di daerah yang gak ada pasarnya Pak. Ya. Disitu kemudian. Hari mencelang. Sore. Lalu murid-murid bilang begini. Yesus. Kita kan gak mungkin kasih mereka stop disini terus. Siapa mau kasih makan. Biarkan mereka pulang makan masing-masing. Kan begitu. Ini masalahnya. Kita gak punya apa-apa untuk mereka makan. Jangankan untuk mereka ini. Kita aja lapar. Kadang kita melayani Tuhan. Mereka kayak gitu ya. Ya. Kita gak makan. Kita urus orang lain untuk makan. Ya. Begitu. Gak apa-apa Pak. Memang itu tugas kita. Udah begitu. Yesus dari gara-gara pula. Gimana gak cari gara-gara Yesus bilang begini. Kamu yang harus kasih makan. Beleng lah Pak. Udah gak ada yang dipegang. Lalu disuruh Pak. Dari dompet. Dari yang kita pegang. Itu untuk makan. Murid-murid stress Pak. Lalu murid-murid bilang begini. Butuh berapa banyak ikan dan toko roti. Untuk kasih orang ini makan. Yesus bilang kamu yang harus kasih makan. Ini tidak ada Pak. Eh tiba nongol anak kecil. Bilang begini. Aku punya Pak. Ada lima roti dan dua ikan. Murid-murid bilang begini. Kau ini. Kayaknya kicibodok. Awasin. Ya ini urusan orang tua. Bayangkan. Urusan orang tua pun kadang-kadang dimasakal Pak. Lima roti Pak. Dua ikan. Apa yang terjadi? Yesus bilang. Bawa ini. Ini yang saya mau kasih tau. Yang tadi kan sudah habis. Tihat tau. Yang sudah habis. Tuhan cukupkan. Yang kali ini. Tidak habis total Pak. Masih ada yang sedikit terlihat. Di tangan Yesus. Alkitab berkata. Mampu memberimakan lima ribu orang. Yang kata Alkitab. Hanya laki-laki. Sementara yang sisanya adalah anak-anak dan perempuan. Dan lihat ini. Masih tersisa. Dua belas. Boleh beri tepuk tangan lagi. Bagi kekuatan. Ketika Tuhan menolong. Semua berkecukupan. Dalam kecukupan Tuhan. Masih ada yang sisa. Yang setuju katakan Alkitab. Eh. Saya mau kasih tau. Sisa ini. Bukan hasil sisa makanan yang. Disisahkan. Misalnya roti satu. Dimakan setengah. Lalu sisa. Tidak mungkin lah. Murid-murid dikasih barang sisa. Tidak mungkin. Sisa yang dimaksudkan adalah. Apa yang sudah ada di genggaman murid-murid yang dibagi itu. Sudah melebihi kecukupan. Untuk mereka makan sampai kenyang. Dan masih tersisa di tangan mereka. Yang mereka harus makan. Dan bawa pulang barangkali. Untuk keluarga-keluarga mereka. Saya mau kasih tau. Kecukupan dalam ukuran Tuhan. Adalah kelebihan dalam tangan kita manusia. Yang setuju katakan amin. Kecukupan dalam tangan Tuhan. Adalah kelebihan dalam tangan manusia. Ini yang saya katakan. Berkat kecukupan. Yang dasyat dan ajaib. Itu sebabnya Alkitab berkata. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Membunuh dan memisahkan. Tapi aku datang. Memberi mereka hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksudkan adalah. Kecukupan dalam. Apa yang dipandang Tuhan. Dan kelimpahan dalam tangan gengkaman manusia. Yang diberikan oleh Tuhan. Ini bukan barang krisis. Ini bukan barang main-main. Ini real konteks terjadi bagi hal. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih. Ikut Tuhan jangan main-main. Karena Tuhan tolong kita gak main-main. Tuhan pelihara kita gak main-main. Tuhan jaga kita gak main-main. Jadi jangan main-main ikut Tuhan. Jangan main-main irin Tuhan. Jangan main-main melayani Tuhan. Dan pekerjaannya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang saya mau kasih tau Bapak Ibu hari ini. Apa yang tidak terlihat mata. Apa yang tidak terdengar telinga. Apa yang tidak timbul dari dalam hati. Disediakannya bagi kita. Bicara apa? Hidup dalam berkat yang sudah matang. Hidup dalam berkat yang sudah matang. Haleluya. Sobali turun. Terakhir. Bapak Ibu pernah makan barang buah-buah yang dikarpit. Pernah makan buah yang diperang. Perang-perang. Buah yang diperang. Pernah makan durian di kota. Pernah makan durian di kota. Seenak-enaknya durian di kota. Itu durian hasil perang. Durian yang sudah di. Di apa? Itu yang tadi saya bilang pertama. Di karpit. Buah karpitan. Tidak akan memberi kepuasan. Betul gak? Waktu dia kasih kita. Kita ambil rasanya manis. Betul gak? Rasanya enak. Tapi kita makan waktu sampai tengah. Ada yang. Gak matang lah. Ada yang manisnya. Gak enak lah. Ada yang busuk lah. Ada sebagainya. Berkat yang Tuhan beri bagi kita. Itu bukan berkat yang diperang. Bukan berkat yang dikarpit. Sehingga ketika sampai gegaman tangan kita. Ada yang gak bagus. Ada yang busuk lah. Ada yang belum matang lah. Ada yang kemudian sudah matang. Tapi gak sesuai keinginan kita. Kalau kita makan model kayak gitu enak gak? Kadang bersungut-sungut Pak. Kita udah bayar mahal Pak. Iya kan? Tapi berkat yang Tuhan kasih selalu matang. Kalau dia matang di pohon Pak. Aduh minta akun enaknya kayak apa. Iya kan? Itu kan? Berkat Tuhan yang matang. Adalah berkat yang memberi kepuasaan. Boleh beri tepung tangan. Ishak pernah mengalami berkat Tuhan yang matang. Menabur di tanah yang kering. Dari sekian banyak orang di penduduk kota ini. Dia menue 100 lipat. Kali lipat. Dari hasil yang ditabur di tanah yang kering. Orang gak ada yang menue. Ishak menue. Karena itulah berkat Tuhan yang matang. Saya berdoa. Supaya kiranya gereja Tuhan ditempat. Om Dandia Tante bersama dengan seluruh tim pastoral. Dan seluruh jemaah Tuhan yang matang. Mengalami berkat Tuhan yang matang. Berkat Tuhan yang matang akan memberi kepuasan tersendiri bagi engkau. Berkat Tuhan yang matang membuat engkau tidak akan pernah bersunggut-sunggut. Berkat Tuhan yang matang membuat engkau menikmatinya. Dalam segala kebaikan yang begitu luar biasa terjadi. Jangan mengharapkan berkat yang gak matang. Jadi kalau sampai hari ini kemudian engkau berdoa dan doamu belum dicawab. Saya mau kasih tahu. Tuhan tunggu berkat itu matang. Yang setuju katakan amin. Jangan bersunggut-sunggut. Karena waktu Tuhan beri. Maka berkatnya pasti matang. Sebab apa yang menjadi waktu manusia. Kronosnya manusia. Itu bukan kairosnya Tuhan. Sebab kronosnya manusia adalah pikirannya yang bermain. Tetapi kairosnya Tuhan adalah yang terbaik yang disediakan. Yang terbaik yang disediakan bagi saudara. Saya berdoa. Selalu yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah lalaikan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ibadah itu adalah hal utama bagi kita orang-orang. Menaruh harap dan sadar kepadanya. Datang terus pada Tuhan. Alami berkat kehidupan yang penuh dengan misteri tadi. Alami berkat kecukupan walaupun faktanya kurang. Faktanya gak ada. Tetapi pasti berkecukupan. Dan alami berkat pertolongan Tuhan. Yang matang. Yang memberi kepuasan bagi setiap saudara dan saya. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan biar kiranya pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Menjadi kebaikan bagi kita semua. Mohon timusik boleh datang ke depan. Haleluya.